Halo sahabat klusa bonsai dan adenium, ketemu lagi di channel kami yang membahas tentang bonsai dan adenium Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton channel kami, yang sudah subscribe, share, like dan komen ya Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kami tak bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya Oke teman-teman, hari ini kita mempunyai bahan bonsai kimeng ya, bahan bonsai kimeng ini dari hasil setekan Dan 2 bulan yang lalu kita sudah potong total, jadi itu bentuknya seperti ketapel ya, jadi potong totalnya sudah 2 bulan yang lalu Jadi sekarang sudah tumbuh cabang liar banyak sekali ya Nah sekarang disini kita akan seleksi cabang dan mengarahkan cabang-cabangnya Agar terlihat bentuk dasarnya dan juga nanti kita akan membuka cek akarnya ya Ini teman-teman telang-telang air kita gunakan ya, jadi kita akan buka, kita akan lihat dulu akarnya seperti apa Bagaimana prosesnya, mari kita simak bersama-sama Nah let's go Oke teman-teman, sekarang pertama kita akan buka dulu telangnya dulu teman-teman ya Kita buka, kita cek dulu akarnya seperti apa Karena ini dari hasil setekan teman-teman ya Dari hasil setekan, terus 2 bulan yang lalu Cabangnya besar, sudah tumbuh besar, jadi kita potong total, kita nolkan ya teman-teman Seperti bentuk ketapel, nah sekarang sudah Lumayan banyak tumbuh cabang liarnya Akarnya juga sudah penumpuk, teman-teman bisa lihat ya Sudah penuh, karena ini potnya kecil sekali teman-teman Potnya kita press dulu Iya, potnya kita press dan Ini bisa dijadikan bonsai small ya bro ya, mame nggak ya, small ya Bonsai small teman-teman Mame juga bisa Mame ini juga masih masuk ya kalau mame 20 cm 20 cm masih masuk sih kalau mame teman-teman Nah, jadi kita akan lihat dulu akarnya seperti apa Oke Ini sempat di program akar bro ya? Sudah Ini sudah sempat Akar yang besar sudah kita belah jadi 2 Oh, itu ya ada yang akar besar di sana teman-teman ya Sudah di belah jadi 2 Sudah bisa kita potong juga Jadi itu akan dipotong juga Oke Sudah dulu baru nanti dipotong Ini pecah batang ya, pecah akar ya? Iya Pecah akar bro Oke Ini juga akarnya dulu kita Yang mana bro? Yang besar Ini sudah tumbuh, ini di atasnya tunggu lagi kita buang Oh, berarti yang di atas itu harus kita buang ya Berarti akar yang di atas itu harus kita potong teman-teman ya Jadi biar yang di bawah saja yang ini Oke Oke Itu numpuk juga akarnya Berarti kita harus potong Teman-teman bisa lihat Akarnya numpuk Jadi kita harus potong Yang paling atas Kita akan potong Berarti itu harus kita potong Satu teman-teman ya Biar tidak numpuk akarnya Kita angkat dulu Oke Kita bersihkan dulu ya Jadi ini tampilan akarnya Seperti ini memang Sudah lumayan Akarnya keliling tinggal kita Yang besar-besar nanti kita akan Pecah itu ya Pecah-pecah Ini juga bisa Itu terlalu besar itu ya Itu besar akarnya Sudah pernah kita pecah Teman-teman yang akar yang besar itu Tapi dia Nyatu kembali Sudah pecah tapi Besar lagi ya Masih besar Berarti kita akan Oke Teman-teman Jadi Sekarang kita akan Seleksi dulu cabang-cabangnya ya teman-teman ya Cuma-cuma yang tidak Kepakai kita akan Potong Siliar Dan nanti baru kita akan Arahkan Untuk mencari Gerak dasar juga Tiang besar dipotong ya Oke Karena cabang yang dibawahnya Masih kecil Jadi cabang yang diatas Yang lebih besar itu kita harus potong Teman-teman ya 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 Bicara Cabang yang dibawah kita buang Itu yang cabang dibawah dibuang ya Oke Semua yang dibawah Ini buang Oh itu yang dipakai yang kecil Oh Ini dipotong langsung dia Oke Ya Ya Itu dibuang juga Yang kecil kita buang Yang paling bawah ya Kotong Yang bawah Soalnya itu Bawah Tunggu yang teman-teman Itu kecil juga Kita harus buang Nah itu lagi Oke Oke udah Cukup ya Ini posisinya yang besar Jelek Kita buang yang besar Oh itu dibuang ya Oke Ini kita pakai Tiga Tiga itu dipakai ya Oke Tuan-tuan Jadi seperti itu Proses seleksinya Nah sekarang Kita akan Pasti ada di seleksi Aku dipruning sedikit ya Bro ya Kita akan pruning dulu sedikit Biar kita pas wearingnya Lebih gampang Terlihat juga nanti Lekukannya Kita puning dulu sedikit Teman-teman Oke Teman-teman Jadi Setelah Selesai Proses Pruningnya ya Nah sekarang itu Atasnya juga kita akan Potong-potong semua cabangnya Teman-teman ya Biar tidak menghambat Pertumbuhan Yang di bawah Cabang Batang Makota Biar cepat besar juga Teman-teman Kita potong Semua itu cabang-cabang Ya Nah Kita biarkan seperti itu Teman-teman ya Nanti Nanti juga Dipakai segini aja Nanti Oh mungkin akan dipakai Segitu ya Segini teman-teman ya Nanti akan dipotong Jadi tingginya Ya Maksimal 30 Maksimal 30 cm Ya bro ya Oke sekarang Baru kita akan Mulai untuk mengarahkan Cabang-cabangnya Teman-teman Jadi ini kita menggunakan kawat yang ukuran 2,5 cm Dua setengah Dua setengah Dua setengah ya Kita kunci Kita kunci ke arah belakang ya Kita kunci ke arah background Baru itu akan naikkan Langsung ke arah Cabang-cabang kota Atau as ya Oke Baru kita Itu bawa naik Oke 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 Dua setengah Dua setengah Itu kita arahkan Sekarang Bentar Tunggu 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 Tungg selamat menikmati 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 selamat menikmati